Intro Namanya Kian Merbak sejak bersanding bersama Berikut kekayaan harta Bili Syahputra dan Amada Manopo yang bikin pampolnya terus menculang tinggi Oke sedikit kita sentil tentang berita yang agak lama ya guys Tapi ini memberikan sesuatu atau juga lebih mengenai wawasan tentang kekayaan artis Apalagi dari kekayaan Amada Manopo dan juga kekayaan dari Bili Syahputra Sesaat setelah mereka dulu pernah menjalin suatu hubungan yang akhirnya kandas di tengah jalan Amada Manopo dan Bili Syahputra pada saat itu sedang santer dibicarakan oleh publik Lantaran hubungan keduanya yang kandas Ya juga sebelumnya Amada Manopo tampak mengunggah sebuah instastories di Instagram pribadinya Yang mengisaratkan putus dari Bili Syahputra pada saat itu Namun rumor tersebut tempat ditepis oleh sang kakak dandung dari Amada Manopo Yaitu Angelisa Angelisa pada saat itu menganggap bahwa hubungan sang adik dan Bili Syahputra ini masih baik-baik aja Bahkan Angelisa ini mengatakan bahwa Bili itu masih sering terus memberi support kepada Amanda Pada saat itu meski rumpurnya hubungannya mereka kandas ya sedang ramai berbincangkan publik Tak dapat dipungkiri bahwa nama Amanda dan juga Bili terus bersinar semenjak keduanya menjalin sebuah hubungan yang spesial Bahkan baik Bili maupun Amanda semakin banyak menerima pekerjaan-pekerjaannya di dunia hiburan Nah maka dari itu, itu yang menyebabkan salah satu bundi-bundi rupiah terus mengalir ke kantong mereka berdua Apalagi sejak membintangi sinetron ikatan cinta Karir Amanda Manopo terus melejit Karena kemampuan aktingnya yang spektakular sebagai Andin Sama-sama bekerja menjadi publik figur Apa saja sih ya kekayaan Bili Syahput dan juga Amanda Manopo Berikut ini acaranya dan juga kekayaan yang tentunya dijelahkan secara gamblang Kekayaan materi dari Bili Syahput dan Amanda Manopo Bili Syahput dan terhabar gelut di dunia hiburan itu sejak tahun 2013 guys Rupanya pun dibuni materi yang diterima oleh Bili Syahput dan tidak hanya dari dunia hiburan Selain menjadi presenter dan bintang tamu Dalam program TV hingga Youtuber Bili Syahput dan juga mendapatkan penghasilannya dari bisnis kuliner dan endorsement produk Tidak hanya itu Bisnis properti berupa kos-kosan 30 pintu dan rumah kontrakan juga dijalani oleh Bili Ya tak kalah dari Bili Amanda Manopo juga sukses berkali di dunia hiburan Dengan sederet namanya di berbagai sinetron FTV dan film Selain hebat dan jualan beraktingnya Amanda Manopo ini melebarkan sayapnya di dunia yang tarik suara Tidak penuh di disitu Amanda Manopo juga memperoleh kekayaannya sebagai model dan juga brand ambasador beberapa produk Sama halnya dengan Bili Syahput, Amanda Manopo juga menjalani beberapa bisnis di bidang kecantikan dan juga aksesoris Bundi-bundi itu pun yang membuat Amanda Manopo dan Bili Syahputra semakin spektakuler banget Dan semakin menambah kekayaan di antara mereka berdua Walaupun ternyata akhirnya mereka tidak dijodohkan atau mereka akhirnya tidak berjodoh Tapi karena nama mereka semakin melejit Otomatis penghasilan mereka semakin banyak tentunya Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Sambil nangis-nangis Bili Syahputra kembalikan motor hadiah Amanda Manopo Raffi Ahmad kaget Ini sebenarnya berita lama Tapi berita ini sangat seru Karena apa? Karena disini ada salah satu teman baik dari Bili Syahputra Yaitu Raffi Ahmad Yang ternyata juga ikut campur atau bisa dibilang ikut berkandil Dalam beberapa waktu yang lalu Mengenai motor hadiah dari Amanda Manopo yang diberikan oleh Bili Syahputra Akhirnya dikembali lagi ke Amanda Manopo Setelah mereka berdua resmi menutup hubungan mereka Atau lebih tepatnya resmi memutuskan jalinan asmara diantara mereka berdua Ceritanya pada saat itu Sambil nangis-nangis Bili Syahputra kembalikan motor hadiah Amanda Manopo Dan tentunya si sahabat dari Bili Syahputra Raffi Ahmad kaget Berara asmara Bili Syahputra dan Amanda Manopo yang telah berakhir itu menguak fakta terbaru Bili Syahputra pada saat itu diketahui mengembalikan motor pemberian sang kekasih yaitu Amanda Manopo Setelah keduanya resmi putus Dan itu motor gede tentunya Sebagai informasi saja ya Motor tersebut adalah motor yang juga pemberian dari Amanda Manopo sebagai ulang tahun untuk Bili Syahputra pada saat itu Karena sudah putus dari sang kekasih Bili pun bantahnya Ya tentunya dalam acara operawan Zafar Raffi Ahmad dan Bili saling duel bongkar fakta masing-masing Raffi menyebutkan pada saat itu Bili telah mengembalikan motor pemberian Amanda Manopo sambil nangis-nangis Berikut perkenyataan Raffi Bili Syahputra Setujukan lu kalau lu ngembalikan motor pemberian dari Amanda Manopo sambil nangis-nangis Tanya Raffi Ahmad pada saat itu Mendengar hal tersebut ekspresi Bili Syahputra langsung berubah Bili tiba-tiba terlihat lemes dan serius melototi seorang Raffi Ahmad Sementara pada saat itu Raffi Ahmad dan juga ada Denny Cagur tertawa sangat buas membongkar Karena Amanda telah membongkar semua hal tersebut di pernyataan pada saat acara tersebut Tanya itu Raffi bahkan berkelakar bahwa motor Bili kini digunakan oleh lawan main Amanda Manopo Yang saat itu di sinetron ikatan cinta yaitu Arya Saloka Ya keren dong jadi Dia dikasih motor ulang tahun harga 500 juta rupiah Terus putus dibalikin motornya kata Raffi Ahmad Motornya dipakai sama lawan mainnya Amanda Dipakai sama Adebaran Ujarnya puas sambil meledek Nah disini Bili Syahputra sempat ingin berkelit Namun Raffi Ahmad dan juga Denny Cagur terus menekan Bili Agar untuk mengklarifikasi secara langsung Lalu katakan Raffi Ahmad begini Berisik lu balikin motor sambil nangis Bili pun akhirnya menarik nafas panjang Dan memberanikan diri untuk menjawab pernyataan-pernyataan dari teman-temannya itu Dia menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar sama sekali Adik kandung mendiang olgas Syahputra itu menegaskan bahwa Raffi salah mendapatkan informasi itu Begini kata Bili Tidak setuju Karena motornya masih ada kok Raffi Ahmad akhirnya heran Yah gak valid loh Enggak valid Degas Bili Syahputra Merasa bahwa berita atau juga informasi yang didapatkan Raffi Ahmad itu tidak valid Ya dan akhirnya berita ini dulu pernah viral pada masanya Tapi ternyata masih asik juga untuk dibahas Karena memang percintaan antara Bili Syahputra dan Amanda Manopo ini adalah Percintaan yang tentunya bisa dibilang Dinanti-nanti Atau juga couple goals pada saat itu Tapi ternyata endingnya mereka harus berpisah Karena ketidakcocokan diantara mereka berdua Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax